Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, fenomena pelapor korupsi menjadi tersangka Dialami oleh seorang kaur keuangan desa di Cirebon Yang menjadi viral Setelah video curhatannya tersebar di media sosial Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? Ya ini memang termasuk salah satu kasus ya Dan sekarang kita itu kan lagi getol-getolnya Tekad yang besar untuk membasemi korupsi Membasemi korupsi itu kan ya nggak bisa Kalau cuma berdoa saja Kan harus bekerja keras Juga nggak bisa cuma pakai lagu-lagu Mars perjuangan anti korupsi Itu kan nggak bisa itu harus kerja keras ya Nah kerja keras itu kan disamping meneliti sendiri Dengan kemampuan-kemampuan intelijennya Tetapi kan juga ada baiknya kalau ada laporan dari orang yang mengerti Bahwa ada kejadian korupsi itu Jadi biasanya itu korupsi bisa terungkap atau ketangkap Kalau ada yang bocorkan Ya Ya Nah membocorkan ini kan bisa saja Misalnya lu ya Hujan tidak merata Nah Yang merasa ini kok cuma grimis Kok nggak basah Itu dia bisa ngomong Ya Bisa bocor Istilah yang keren di antara aparat hukum itu kan Whistleblower Ya Tukang nyemprit sempritan Kalau orang awam sih ngomongnya ini nyanyi Ya Kalau nyanyinya keras Pada orang denger Lah Ini ada sesuatu Ya Jadi kehadiran saksi itu Untuk membasemi korupsi ini Sangat penting Ya Dan kita sangat berterima kasih sama Nur Haryati tadi itu Yang kebetulan jabatan dia itu kan Kepala Biru Keuangan atau apa Dari sebuah desa ya Ya Nah biasanya desa itu kan dapet bantuan Betul Nah dapet bantuan Sistem daripada penyaluran bantuan itu kan Bisa saja Waktu mau ngambil di bank Biasanya kan itu banknya bank daerah atau mana itu ya Itu kan harus pakai surat kuasa yang nandatangani Biasanya kepala daerahnya Ya Atau disini kepala desanya Ya Nah setelah dapet uang itu Kita gak ngerti prosedurnya gimana Yang terang uang itu diserahkan kepada kepala desa Ya Ya Nah kepala desa Mestinya Karena yang namanya kepala ya Kan kekuasaannya besar ya Maka sama Nur Haryati ini kasihkan dia Tetapi belakangan Sepertinya Nur Haryati ini mengetahui Kalau uangnya itu kok ternyata tidak sampai kepada Yang seharusnya menerima Ini kejadian ini gak cuma sekali Sudah lebih dari 6 kali ya Kalau gak salah uangnya yang total itu yang sudah diserahkan sama Kepala desanya itu 800 jutaan Ya Nah Karena dia merasa ini ada kejanggalan Dia melapor ke polisi Ya Ya Nah polisi begitu dapet laporan ini kan langsung gerak nih Cepat sekali nih geraknya Ya Cuman Yang disayangkan kok Saksi Nur Haryati ini Setelah dipanggil Kok malah dia yang dijadikan tersangka Ya Sampai hari ini kita belum denger Apakah Kepala desanya itu sudah dipanggil Atau dijadikan tersangka Kita gak ngerti Ya Ya ternyata Nur Haryati ini Dikenakan tuduhan Sebagai tersangka Bahwa dia telah membantu orang lain Orang lain disini adalah Kepala desanya itu Untuk memperkaya diri sendiri Artinya memperkaya dia lah Ya karena Dapet setoran-setoran tadi itu Nah katanya menurut SOP Prosedur itu Uang dari Haryati sebagai pendara Atau keuangan itu Harusnya diserahkan kepada Pelaksana proyek Hmm Nah ini kenapa diserahkan ke lurahnya Ya Nah karena dia melanggar kesalahan itu Hmm Ada pasal-pasalnya memang Orang yang Bisa dijadikan tersangka Kalau dia membantu orang Melakukan korupsi Nah ini telakannya kan Nur Haryati ini Diangep membantu Iya Kepala desanya itu Untuk korupsi Iya Maka dia kena Betul Nah pasti dong Kalau memang dia bersih Dia lapor Malah jadi saksi Nah ini juga repot Iya Jadi memang harus ada satu Ketentuan khusus Ada perlindungan saksi Bahwa saksi itu harus dilindungi Iya Jangan malah jadi Tersangka Kalau ini terjadi Dan diteruskan Tidak ada satu penyelesaian yang bagus Dikawatirkan Banyak orang yang tahu korupsi Terjadi penyelewenganya Tapi tidak berani lapor Iya Salah-salah Malah masuk penjara Kan repot Iya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Sampai ketemu lagi